Baris Krim Polri telah memeriksa dua promotor konser Coldplay dalam kasus dugaan penipuan penjualan tiket konser grup musik asal Inggris tersebut. Pekan depan, Baris Krim Polri juga akan memeriksa pihak ketiga yang menjual tiket resminya. Kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang melibatkan tersangka pasangan suami istri terus bergulir. Sedikitnya 60 orang jadi korban dugaan penipuan penjualan tiket konser grup musik asal Inggris itu dengan modus jas tip atau jasa titip. Jumlah kerugian korban totalnya mencapai 260 juta rupiah. Selanjutnya, polisi memeriksa dua orang promotor konser musik kerabu kemarin selama 4 jam. Pemeriksaan untuk mengetahui mekanisme penjualan tiket resmi serta pengawasannya dan juga perizinan konser pada November mendatang. Selain pihak promotor, penyidik juga akan memeriksa pihak penjual tiket. Promoter yang diperiksa atau diambil keterangannya dikreditasi yang dua atas nama TH dan HS. Ini dari PK Entertainment. Pemeriksaan atau klarifikasi terkait dengan perizinan, kemudian mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Pemeriksaan atau diambil keterangannya dikreditasi yang dua atas nama TH. Pemeriksaan atau diambil keterangannya dikreditasi yang dua atas nama TH. Pemeriksaan atau diambil keterangannya dikreditasi yang dua atas nama TH.